Para pendaki ini sedang diambil fotonya, tetapi tiba-tiba fotografer itu melihat mereka malah terjatuh dari pegunungan Everest tersebut. Kasian banget, dia malah difoto bukan diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi di lain sisi, saat pendaki sedang menaiki sebuah tebing perbukitan tiba-tiba salah satu alat yang dia gunakan itu guys. Ternyata tangannya itu terlepas dari bebatuan, sehingga menyebabkan dia pun tergantung bersama sahabatnya itu. Bingung banget bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Hanya bisa unjuk gigi aja dan meringis di atas itu. Dia pun saling kebingungan, dia pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah karena sudah jatuh dan selamat. Tetapi lihatlah, nyawanya masih selamat. Tetapi apa yang terjadi di sebuah gunung Everest, pria ini ternyata memanglah sangat pengalaman. Tali dengan beban 100 ton itu, dia gigit dan menggunakan giginya, dan sepertinya giginya ini sangatlah kuat. Karena suka makan pinang, seperti orang-orang timur yang ada di sana guys. Siapa di sini yang masih punya cita-cita untuk menaiki gunung Everest? Mending nonton lewat film aja gak sih? Perjuangan seorang fotografer ini pun akhirnya hampir saja tumbang guys. Ternyata beneran tumbang di antara tebing yang hampir saja mencapai puncak ketinggian Everest tersebut. Dia pun akhirnya terjatuh di antara tebing tersebut, apakah dia bisa selamat? Ternyata apa yang terjadi, si pria ini ternyata masih bisa bernafas guys. Tetapi ternyata siapa yang menyelamatkannya adalah salah satu nama temannya yakni Hubi. Yang langsung saja mendekatinya. Di saat itulah melihat berharap untuk tetap bertahan hidup. Tetapi dia sebenarnya ingin segera menyerah dan mengakhiri hidup saja. Tetapi dia disuruh untuk menaiki punggungnya digendong dari belakang. Ini mustahil banget menaiki sebuah gunung dengan cara seperti itu. Bukannya turun gunung saja malah mereka menaiki gunung lagi. Ini kan super bahaya banget. Mungkin Filsa Bersari akan mencobanya guys. Temannya itu sebenarnya ingin menyerah saja. Tetapi apa yang terjadi ini gak nyangkau banget. Kasian banget si pria ini. Karena nyawanya akan segera melayang di antara bebatuan sebuah tebing tinggi. Untungnya salah satu temannya itu masih bisa menyelamatkannya. Dengan cara digendong dari atas ketinggian 7.000 meter akhirnya. Mereka pun selamat guys dan menyelamatkan diri dan bermalam di sana. Dengan kondisi yang sangatlah super ekstrim mereka pun akhirnya mengenang. Bahwasannya adalah salah satu sahabatnya yang terjatuh. Dia pun akhirnya segera mengakhiri hidupnya karena tidak ingin temannya itu pun akhirnya meninggal. Demikian sebuah alasan kenapa pria sebelumnya tadi diselamatkan. Agar dia bisa menggantikan nyawa sahabatnya. Mereka pun persegi harinya berusaha untuk melaklukan gunung Everest itu kembali. Tapi temannya itu tidak ikut. Karena kenapa? Kalau dilihat dari medannya dia ingin ngajak mati guys. Tapi akhirnya si pria ini gak mau ikut dan temannya itu akan segera melanjutkan pendakiannya sendirian. Wow ekstrim banget ya. Kita cita mu naik gunung Everest juga kah? Dia adalah seorang pendaki gunung yang sangat terkenang di gunung Everest. Pendakiannya kali ini adalah membuat jalur baru yaitu untuk menaiki sebuah Everest yang berbeda dari jalur pada umumnya. Pria ini pun akhirnya diminta agar menjadi seorang fotografer bagi dirinya. Tetapi saat dia melihat semua ponemen yang akan terjadi dia melihat. Ternyata jalur yang tengah dia buat adalah jalur yang paling bagus dan memberi semangat kepadanya. Namun tiba-tiba apa yang terjadi saat dia setengah sibuk memotret di tengah sebuah lereng tebing yang sangat lacuram. Tiba-tiba si pria ini melihat tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat fotografer itu menggunakan sebuah kameranya dengan sangat jelas tergambar. Ada sebuah badai yang amat besar yang akan menghampari semua mereka. Sehingga nyawa mereka sebentar lagi akan segera melayang. Tetapi dia tidak sadar bahwa situnya itu akan terjadi. Si pria itu diminta untuk segera turun saja tetapi pria itu masih mau melanjutkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini tidak nyangka banget guys. Badai akan segera datang. Tapi si pria ini tetap melanjutkan tanpa takut dan ragu apa yang akan terjadi selanjutnya.